Intro Pasca kejadian bom bunuh diri di Bandung, kantor polisi memperketat penjagaan, termasuk Polsek Rapocini, Kota Bagasar. Aparat langsung melakukan penjagaan ketat di pintu masuk Polsek, tak hanya itu. Persaudil yang bertugas melakukan pemeriksaan setiap warga yang masuk ke dalam Polsek Rapocini. Tak hanya sekali diperiksa, namun warga atau pelapor yang masuk ke dalam Polsek juga kembali diperiksa, baik dari segi baju hingga barang bawaan. Untuk saat ini pihak Polsek Rapocini menambah personil penjagaan menjadi 10 orang dan menambah 3 personil patroli bermotor. Dari Polsek Rapocini, Kota Bagasar melaksanakan peningkatan pengamanan dalam masuk Polsek dengan menerapkan double check juga dengan cara meniksa setiap masyarakat yang akan masuk ke sini yang baik itu masuk ke palang dan juga untuk di dalam. Demikian tentu diketahui bahwa Polsek Rapocini, Kota Bagasar ini merupakan gairah perbatasan darah gua dengan masuk ke Makasar. Pegetatan penjagaan ini sebagai bentuk antisipasi kejadian serupa di Polsek Astana Anyar, Bandung. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!